selamat menikmati dikatakan ya hampir bukan hampir ya 30 laporan polis ya 30 laporan polis telah pun dibuat oleh pemuda amanah terhadap Didi Kronikal ini memang jadi kronik lah dia lepas ini sahabat-sahabat semua jadi saya tidak pasti sebenarnya adakah atas kesombongan, keangkuhan ataupun kebodohannya sendiri ya akhirnya memakan diri sendiri dan merugikan diri sendiri sahabat-sahabat semua dengan membuat video seperti ini tanpa berfikir panjang jadi menarik untuk kita saya ingin bawakan kepada anda kenyataan ya daripada timbalan ketua pemuda amanah selepas beliau membuat satu laporan polis ya terhadap Didi Kronikal sini jadi mari kita tonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hari ini saya bersama-sama dengan pemuda amanah nasional dan juga pemuda amanah negeri Selangor berada di IPD Syah Alam 9 untuk membuat laporan polis terhadap Didi Kronikal saya bacakan sedikit secara ringkasnya pada 13 hari bulan kami sama-sama menonton sebuah video yang berdurasi 3 minit dan 55 saat daripada seorang pempengaruh influencer yang bernama Didi Kronikal yang telah mempersendirikan enakmen hukuman maklumat syariah sebuah tahun ianya terbatal walaupun sebenarnya semua hukuman-hukuman yang telah disebutkan itu sebenarnya masih lagi termatuh dalam enakmen kadun jenayah syariah dengan 1 Kelantan 2019 dia menggunakan contoh kes Arak kes Judi kes Diwat telah terbatal dan rakyat Malaysia boleh buat kata-kata berikut tanpa mendapat apa-apa hukuman ini jelas mengelirukan memesongkan fakta serta berniat untuk mempersendirikan proses penghakiman yang telah dilakukan oleh badan perundangan kita Oleh demikian kami tampil hari ini pemudamanan seluruh negara serentak di beberapa lokasi seluruh negara pada jangka petang kita buat laporan polis bagi menuntut yang berkuasa menjalankan siasatan ke atas influencer ini yang mana kami telah kenal pasti dia mungkin boleh letakkan di bawah sesion 4 ke-1 akta 1948 sesion 233 akta ke-1 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 kandungan menghina dan sesion 7 menghina dan menyebabkan dipandang hina dalam aspek agama Islam kita berharap agar laporan yang kita ajukan pada hari ini diambil kira oleh pihak puasa untuk kami tindakan selanjutnya sebenarnya kami juga tampil hari ini bukan untuk bermusuh dengan influencer ataupun sesiapa saja namun kita ingin memberikan satu mesej yang jelas bahawa sekiranya mana-mana pihak yang ingin buatkan kenyataan maupun dari tujuan daripada gayanya dari sudut buat secara video gurawan namun saya kira yang paling penting ialah kena pastikan bahawa fakta itu benar-benar bagus dan tepat dan janganlah kita memisungkan kefahaman masyarakat seolah-olah apa yang ditampilkan hari ini oleh Didi The Chronicle ini menunjukkan bahawa apa yang disebutkan dalam video itu seolah-olah dibolehkan dibolehkan untuk dilaksanakan oleh masyarakat terutama kumat islam kita jadi kita berharap sesiapa pun yang membuat kenyataan pertama dia harus jelas maklumat yang diberikan itu tepat dan keduanya dia kena bertanggungjawab di atas apa yang telah dia sebutkan walaupun kita tahu sehari selepas kejadian itu beliau telah membuat video permohonan maaf namun demi untuk kita menetapkan satu asas bahawa setiap kesalahan itu perlu ada pengadilannya yang mana perlu ditunjukkan dengan fakta yang jelas dan saya berharap laporan ini dapat memberikan tindak balas kepada kefahaman masyarakat itu supaya apa yang dibuat itu tidak betul dan apa yang kita ingin tunjukkan hari ini ialah kebenaran yang sebenarnya sebab bila kita bercakap tentang halewal agama Islam ia perkara yang sangat sensitif dan terutama kita sebut pula hari ini berkenaan dengan undang-undang syariah dan juga melibatkan undang-undang persekutuan sebenarnya apa yang telah dilaksanakan hari ini melalui kes perbicaraan ilin itu bukanlah semata-mata di pihak mana-mana pihak untuk melenyapkan undang-undang syariah ataupun sebagainya sebagaimana tentutan-tentutan orang lain tapi sebenarnya apa yang dibuat hari ini ialah menyelesaikan percanggahan di antara undang-undang persekutuan dan juga undang-undang syariah di negeri selatan ini yang kita sedang buat hari ini dan kita berharap agak masyarakat juga mengambil pendekatan untuk tidak percaya kepada mana-mana pihak yang membuat pemisongan dan kita harap penjelasan yang kita buat hari ini ia sedikit sebanyak membantu memulihkan semula kefahaman dan kepercayaan rakyat kepada undang-undang kita insyaAllah jadi adakah YB yang merusakkan tindakan influencer perkenaan satu buatan atau tindakan yang melampau saya boleh kategorikan sebagai satu perkara yang melampau juga walaupun dia sebut ini sekadar hanya parodi ini mungkin hiburan bagi pihak dia sebab dia pun banyak buat konten-konten hiburan tapi saya ingat ada satu redline batasan yang perlu kita faham dan kita sama-sama tahu di mana aras akhir yang kita boleh pergi saya mungkin nak sentuh satu tentang pandangan daripada seorang peramal undang-undang yang disebutkan keputusan mahkamah ini adalah keputusan yang terbuka mana seseorang pun boleh akses namun dalam berkaitan tentang seseorang itu untuk menyatakan rasa tidak puas hati kepada satu-seseorang yang telah ditetapkan itu dia perlu ada satu batasan dan jika dilakukan sesuatu perkara itu dia boleh didakwa di atas kesalahan menghina keputusan mahkamah di mahkamah syariah ditetapkan seksyen 210 akta tatacara jenayah syariah memperuntukkan puasa kepada mahkamah dengan hukuman tidak menlebihi RM2000 atau penjara tidak lebih satu tahun atau kedua-duanya sekali mana-mana individu yang juga ingin mencabar ataupun menyatakan ketidakpuas hatian kepada mahkamah kena juga jelas bahawa dalam kita punya undang-undang juga termatuk dalam satu bahagian iaitu kesalahan menghina keputusan mahkamah hati-hati lah pada sudut influencer individu masyarakat kita saya ingat kita semua berhati-hati dan cana dengan isu setempat atau isu semasa yang selalu kita berhati-hati tadi Sultan Sanggup ada keluargan Tita selaku pengurusia MKI dia pun minta supaya memahami keputusan mahkamah Ya memang kalau begini dalam dalam takdiran kerajaan kita ni kita asingkan legislatif dan juga jurisdiction kita so apa apa lagi yang kita boleh percaya kepada takdiran kerajaan kita daripada mempercayai takdiran kerajaan dan juga mempercayai badan kehakiman kita saya harap kita adalah sedikit ruang dalam jiwa kita sebagai kaya Malaysia memahami juga untuk negara kita bahawa undang-undang ini ditetapkan oleh legislatif dan juga legislatif yang mana ianya sebenarnya telah diberikan panduan kepada kita so benar yang disebutkan oleh Tuan Ku Sultan itu perkara asas yang sepatutnya kita semua faham supaya kita ni tidak melampaui batas lah tidak melampaui batas dan kita menghormatilah segala apa yang kita takkan ia termasuk juga dengan sebarang kenyataan yang kita keluarkan dalam keadaan sesuatu perkara yang sedang dibicarakan dia sama juga perkara dan selepas ditetapkan saya ingat benda itu perlu ada dalam pahaman kita semua total hari ni berapa report anggaran dah kami anggarkan daripada pemuda mana dalam satu negeri sepupuanya ada dua laporan yang kita buat mungkin selesa kami di Selangor pun ada dua satu di Syahat di Syahat berapa anggaran 30 20 30 lebih kurang satu negeri dalam average dua atau tiga saya ingat kita boleh jumpa dalam 30 laporan sebenarnya angka itu ialah responsif sebab isu yang berlaku kita bukan hanya bermain dengan hal-hal berkaitan dengan politik semata-mata kita nak cuba berikan sedikit pengajaran kepada semua pihak agar kita berhati-hati dalam memalukan keputusan untuk membuat itu ditentukan oleh pemuda sendiri atau bujuk pembinaan kita pemuda sendiri dan kita gerakkan oleh pemuda amanah nasional atas dasar apa penguda terpanggil untuk buat laporan seluruh kita anggap perkara yang dibuat ini melampaui batas dan perlu adanya satu tindak balas kepada perkara ini supaya masyarakat tahu apa yang dibuat itu tidak benar dan kita sedang membetulkan keadaan semula jadi mungkin ada ingatan terhadap orang-orang influencer di luar sana tentang tindakan-tindakan yang boleh menggurugan kita kata hal-hal yang serikat saya sebenarnya saya memuji influencer-producer yang berjaya memberikan penaruh kepada masyarakat yang sifatnya positif mereka ini ada suara yang boleh kita sebut didengar oleh masyarakat so saya puji sebahagiannya yang memberikan motivasi memberikan panduan itu saya puji namun saya ingat perkara yang perlu kita batasi juga ialah pengaruh ataupun influencer ini dia ada dia memegang sedikit percayaan jadi peganglah atau pembina percayaan itu dari sudut perkara yang positif jangan cuba memesumkan jangan membuat saya tidak baik dan juga berhati-hatilah sebab kita semua akan bertanggungjawab kepada apa sahaja yang kita sebutkan dan perkara yang kita sebutkan itu sekiranya berlanggar dengan perundangan mungkin kita boleh dikenakan jenekan influencer kah siapapun tidak kena harus berhati-hati di dalam setiap apapun yang dikatakan membuat kenyataan apatah lagi membuat video-video seumpama ini yang boleh dianggap membawa ketidakharmonian apatah lagi konten ataupun pengisian dalam video itu sesuatu yang dianggap tidak benar satu perkara yang tidak tepat sama sekali dan ini boleh menjerumuskan mungkin ada diantara mereka yang melihatnya menontonnya akan percaya seperti mana yang dikatakan oleh influencer tersebut dan kita harapkan sekali lagi laporan yang dilaporkan setakat hari ini mungkin dalam sekitar 30 laporan polis telah pun dibuatkan dan kita harap tindakan daripada pihak berkuasa untuk membuka kertas siasatan dan difahamkan juga untuk hari esok AMK akan membuat laporan polis sebelah petang tengah hari begitu selepas solat jumat kalau setidak silap jadi sahabat-sahabat semua laporan polis ini tidak akan berhenti begitu saja laporan ini akan diteruskan walaupun individu yang terkait ini dikenali sebagai Didi kronikal ini telah pun memohon maaf tapi permohonan maaf itu walaupun kita sebagai rakyat Malaysia saya sendiri menerima tetapi bagi pendangan dan juga pendirian kita tindakan wajar harus dilakukan supaya mereka tidak mengulangi perkara ini di masa hadapan lagi jadi itu sedikit pandangan daripada saya bagaimana dengan anda sahabat semua adakah anda setuju atau tidak anda boleh berikan pandangan ataupun komen anda dalam ruangan komen terima kasih izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa pribahasa mengatakan takapun kangkap dua ton keinginan dalam bahasa belahnya tubuh dadah tanya selera sekiannya daripada orang yang dapat channel saya kita berjumpa lagi bye-bye